hai oke assalamualaikum sobat padeh ketemu lagi dengan aku padeh Hai di sesi update kali ini ya maaf ini kalau agak goyang-goyang karena memang ini aku coba untuk update lagi di level 1 yaitu kita menabung dan menabung dana darurat yang jelas ini melanjutkan kemarin untuk cara membuat tabungan di Bank Mandiri secara online ini setelah satu minggu ya ini tepat di tanggal berapa ini Hai tanggal 1 tanggal 14 Juni 14 Januari ini aku mau coba menunjukkan ke kalian kita mendapatkan ini ya kita mendapatkan yang namanya ini terus isinya itu ATM yang perlu kita aktifasi di langkah nanti aku akan tutorial kita aktifasi untuk ATM nya yang sudah dikirim oke sebentar karena ini privasi nah jadi nanti kita akan mendapatkan ATM seperti ini dan perlu kita aktifasi di langkah ini ya Oke ini kita silang dulu dan kita menuju ke langkah sebelumnya kita search aja yang kemarin dan kita cari yang ini di video dan kita menuju ke sini nah kita langsung saja ke join Bank Mandiri ini Oke nanti juga link aku akan sertakan di deskripsi video nah kita disini nanti akan langsung aktifasi kartu debit ini Oke pin sudah kalian buat di langkah kedua ya dan kita masukkan nomor rekening kita dan kita masukkan nomor rekening kita yang kemarin sudah dibuat dan kita masukkan nomor Nik kita eh Nik KTP ya terus kita langkah selanjutnya kita nanti akan nah kita akan mendapatkan kode otp ya kita masukkan kode otp-nya setelah kita masukkan kode otp ini kita tunggu sejenak nah nomor kartu kita masukkan nomor kartu debitnya ada 12316 nomor kartu valid true dan CVV CVV itu tiga angka di belakang ya ini aku skip karena ini data pribadi Oke setelah klik selanjutnya kita disuruh untuk membuat pin kita 6 angka ini aku skip juga setelah itu kita konfirmasi ulang pin kita tadi kita centang yang ini dengan ini saya menyatakan ya setelah itu kita konfirmasi kartu berhasil diaktifkan Oke sesimpel itu jadi kita sudah menuju ke tahap aktifasi kartu yang sudah kita dapat dari yang kemarin sudah kita isi dan kita sudah dikirim ATM ke rumah kita ini dia pakai Expedisi Ninja kalau aku lihat itu dia pakai Expedisi Ninja jadi simpel kita enggak perlu ke bank kita nanti nomor Hai apa namanya debitnya kita dikirim ke rumah dan nanti di next step aku akan bagiin cara kita aktifasi Livin yaitu internet banking yang sudah sekarang upgrade ke Livin yang emas ya tanpa kita kita harus ke bank Oke ini juga bisa untuk kartu ATM yang lama ya yang sudah punya Livin yang lama mau upgrade ke yang baru juga bisa Oke itu dulu disclaimer ya ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini karena ini hanya bertujuan untuk informasi edukasi serta dokumentasi pribadi kusmata disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi selalu gunakan dana bebas jangan dana berhasil your do your own research karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pada bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli finansial pada juga sama seperti kalian investor biasa Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa bahagia semoga profit semuanya amin yuk assalamualaikum